Pemerintah Provinsi menggelar upacara bendera dalam rangka puncak peringkatan hari ulang tahun ke-67 Provinsi Jabi tahun 2024. Dalam kesempatan itu, Wakil Gu Bro Jabi Agudasadi secara langsung bertindak sebagai pemimpin upacara, mengajak seluruh komponen masyarakat Jabi untuk tingkatkan persatuan dan kesatuan, serta bersinergi dalam rangka membangun negeri Jabi ke depan sebagai mata. Hari ulang tahun Provinsi Jabi yang diperingati setiap tahunnya pada 6 Januari dikelar dengan upacara bendera. Upacara peringatan HUD ke-67 Provinsi Jabi tahun 2024 ini dipimpin oleh Wakil Gu Bro Jabi Agudasadi dengan dihadiri seluruh jajaran pemerintahan Provinsi Jabi serta unsur Forkopimda yang dikelar di lapangan kantor Gu Bro Jabi Sabtu 6 Januari pagi. Dalam sambutannya, Wakil Gu Bro Jabi memaparkan kondisi ekonomi Provinsi Jabi yang semakin membaik, di mana pada kuartal 3 tahun 2023, ekonomi Jabi tumbuh sebesar 4,90% dan tertinggi nomor 3 secara nasional. Oleh karena itu, Wakil Gu Bro Jabi mengajak seluruh komponen masyarakat Provinsi Jabi bersatu dan saling bersinergi dalam mempercepat pembangunan Provinsi Jabi, menuju Jabi yang nyaman, aman, tertib, dan profesional. Di sisi lain, Abdul Hasani juga berpesan kepada generasi muda untuk terus belajar guna meningkatkan kualitas dan kompetensi untuk mempersiapkan diri menghadapi bonus demografi pada tahun 2045, di mana jumlah penduduk produktif jauh lebih banyak dibandingkan yang tidak produktif, sehingga pada masa itu dapat ikut berperan dan berkontribusi dalam membangun daerah maupun negara. Tugas kita tentunya adalah bagaimana melaksanakan dan meneruskan cita-cita pada penduduk kita untuk memperjambi ini. Harapannya tentunya adalah masyarakat selalu memperjambi ini sejahtera. Karena itu, tidak ada kata lain, kita tingkatkan persatuan-persatuan-persatuan kita, semua komponen. Dan tentunya tidak kalah pentingnya, dan bahkan menjadi syarat betul-betul kita adalah kolaborasi, energi, semua sektor yang ada, semua komponen masyarakat untuk bersama-sama membangun jambi tercintai. Dan tentunya saya ulangi harapan kita, mari bersemangat dengan hari ini, dan mudah-mudahan insya Allah jambi ke depan akan sempatnya mantap.